Halo teman-teman, selamat datang di Kenray Gadget Like, share, dan subscribe channel kami agar kami makin semangat membuat video-video yang terbaru Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Realme adalah salah satu produsen ponsel terbesar di Indonesia Kunggulan dari HP-HP Realme adalah spesifikasi yang tinggi dengan harga yang murah Teknologi dan fitur-fitur yang penting selalu ada di HP-HP Realme Dan berikut adalah 5 rekomendasi HP Realme terbaik versi Kenray Gadget Cekidot Realme 8i Realme 8i memakai layar IPS berukuran 6,6 inci, 400 ppi, dan sudah 120Hz refresh rate Untuk pelindungannya sudah memakai Corning Gorilla Glass Untuk kamera belakangnya, Realme 8i memakai kamera utama sebesar 50MP berlensa wide, 2MP berlensa makro, dan 2MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, Realme 8i memakai single kamera sebesar, 16MP berlensa wide Realme 8i memakai prosesor Mediatek Helio G96 dengan fabrikasi 12nm Dan didukung oleh GPU Mali-K57MC2 dan UFS 2.1 Untuk RAMnya, tersedia pilihan 4GB dan 6GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia pilihan 64GB dan 128GB Realme 8i memakai baterai berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 18W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari di samping bodi Dan berikut adalah harganya Realme 9i Realme 9i memakai layar IPS berukuran 6,6 inci, 400 ppi, dan sudah 90Hz refresh rate Untuk kamera belakangnya, Realme 9i memakai kamera utama sebesar, 50MP berlensa wide, 2MP berlensa makro, dan 2MP sebagai depth sensor Untuk kamera depannya, Realme 9i memakai single camera sebesar, 16MP berlensa wide Realme 9i memakai prosesor Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm Dan didukung oleh GPU Android 610 dan UFS 2.1 Untuk RAM-nya, tersedia pilihan 4GB dan 6GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia pilihan 64GB dan 128GB Realme 9i memakai baterai berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 33W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari di samping bodi Dan berikut adalah harganya Realme GT Master Edition Realme GT Master Edition memakai layar Super AMOLED Berukuran 6,43 inci, 409 ppi, dan sudah 120Hz refresh rate Untuk perlindungannya, sudah memakai Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, Realme GT Master Edition memakai kamera utama sebesar, 64MP berlensa wide, 8MP ultra wide, dan 2MP berlensa makro Untuk kamera depannya, Realme GT Master Edition memakai single camera sebesar, 32MP berlensa wide Realme GT Master Edition memakai prosesor Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6nm, dan didukung oleh GPU Adreno 642L Untuk RAM-nya, tersedia pilihan 6GB dan 8GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia pilihan 128GB dan 256GB Realme GT Master Edition memakai baterai berkapasitas 4300mAh dengan fast charging 65W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, NFC, USB Sudet Type-C, dan sidik jari di dalam layar Dan berikut adalah harganya Realme 9 Pro Plus Realme 9 Pro Plus memakai layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci, 411 ppi, dan sudah 90Hz refresh rate Untuk perlindungannya, sudah memakai Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, Realme 9 Pro Plus memakai kamera utama sebesar, 50MP berlensa wide, 8MP ultra wide, dan 2MP berlensa makro Untuk kamera depannya, Realme 9 Pro Plus memakai single camera sebesar, 16MP berlensa wide Realme 9 Pro Plus memakai prosesor MediaTek Diamond City 920 5G dengan pabrikasi 6nm dan didukung oleh GPU Mali-G68 MC4 dan UFS 2.2 Untuk RAM-nya, tersedia pilihan 8GB RAM sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia pilihan 128GB dan 256GB Realme 9 Pro Plus memakai baterai berkapasitas 4500mAh dengan fast charging 60W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia jack 3,5mm, NFC, FM radio, USB soda Type-C, dan sidik jari di dalam layar Dan berikut adalah harganya Realme GT Neo 3T GT Neo 3T memakai layar AMOLED berukuran 6,62 inci, 398 ppi, dan sudah 120Hz refresh rate Untuk perlindungannya, sudah memakai Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera belakangnya, GT Neo 3T memakai kamera utama sebesar 64MP berlensa wide, 8MP ultrawide, dan 2MP berlensa makro Untuk kamera depannya, GT Neo 3T memakai single kamera sebesar 16MP berlensa wide GT Neo 3T memakai prosesor Snapdragon 870 5G dengan fabrikasi 7nm Dan didukung oleh Andreno 650 dan UFS 3.1 Untuk RAM-nya, tersedia pilihan 8GB RAM Sedangkan untuk internal storage-nya, tersedia pilihan 256GB GT Neo 3T memakai baterai berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 80W Untuk fitur-fitur lainnya, sudah tersedia NFC, FM Radio, USB Sode Type-C, dan sidik jari di dalam layar Dan berikut adalah harganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!